Ratusan anggota Pol PP Merangin melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Merangin Dan aksi tersebut menuntut agar kasat Pol PP Merangin sobra ini dinonaktifkan Karena tidak memperjuangkan anggota Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Tidak seperti pemandangan biasanya Ratusan anggota Pol PP yang seharusnya mengamankan aksi demonstrasi di kantor Bupati Merangin Namun kali ini ratusan anggota Pol PP malah melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Merangin Kedatangan ratusan anggota Pol PP ini merupakan bentuk kekecewaan yang selama ini tertumpuk Selama kepemimpinan sobra ini sebagai kasat Pol PP Merangin Dimana selama ini sobra ini dinilai sangat arokan terhadap para bawahannya dan hanya mementingkan diri sendiri Dalam aksinya para anggota Pol PP meminta Bupati Merangin agar menonaktifkan sobra ini Sebagai kasat Pol PP Merangin Meminta agar kembali menaikan honarium yang di tahun ini berkurang padahal anggara masih tetap seperti tahun sebelumnya Selain itu kesejahteraan para petugas piket juga minta diperhatikan seperti tahun sebelumnya Yang jelasnya tuntutan kami itu Pak tentang kesejahteraan kami Dengan gaji kami sekarang Pak Dengan anggaran yang sama itu Pak Bahwasannya kan anggaran ke-7 miliar Pak Dan saat ini kan kami Tahun belakang pun gaji kami Dan tahun ini Diturunkan Pak Nah inilah pokok pertanyaan kami Dengan anggaran yang sama Dan orang yang sudah kekurang Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan Pol PP Merangin ini Akhirnya disambut oleh Wakil Bupati Merangin, Nilwal Yahya Dan meminta perwakilan anggota Pol PP untuk hirin secara tertutup Riko Saputra, Cik TV, melaporkan